Intro Hai sahabat properti, jumpa lagi dengan saya Sinta Di channel Invest Roma Setelah sukses dengan Nara Village saat 1 Paramountland kembali meluncurkan The Jewel of Nara Sebagai pengembangan kawasan dari Nara Village yang sebelumnya Saat ini saya berada di kawasan Nara Village Dan tepat di belakang saya adalah kawasan The Jewel of Nara Yang saat ini sedang di launching Sekarang dibuat ada satu pintu gerbang utama Sehingga kawasan ini menjadi satu kawasan private Dan jalan ini akan menjadi jalan di dalam kluster Lokasi The Jewel of Nara Persis di depan Nara Village tahap 1 Dan ukuran-ukuran yang di launching pun Sama dengan Nara Village tahap 1 Untuk itu kita akan lihat seperti apa ukurannya ya Yuk ikutin saya Sekarang ini saya sedang berada di kawasan Nara Village tahap 1 Dan kita bisa saksikan di sebelah kanan kiri saya Tempat pembangunan Nara Village tahap 1 Yang sudah sold out tahun lalu Dan untuk di belakang saya ini adalah Kawasan tempat dibangunnya fasilitas yang ada di Nara Village Untuk The Jewel of Nara Kita juga akan terdapat satu fasilitas yang sangat menarik Yaitu mini golf Fasilitas yang ada di Nara Village ini Bisa digunakan secara bersama-sama oleh para penghundinya Selain itu The Jewel of Nara Memiliki banyak kelebihan lainnya Di antaranya terdapat jogging track sepanjang 1,2 km Yang mengelilingi kluster Dan di dalamnya ada clubhouse, mini golf Dan 4 tematik garden yang bernuansa Jepang yang berbeda-beda Di antaranya adalah Neiraku Garden, Hanami Garden, Ryuku Garden, dan Mishu Garden Sahabat properti juga bisa loh Memiliki rumah dengan dua fasad atau double frontage Yang memiliki view dan pintu belakang langsung ke area mini golf Dan juga Hanami Garden Yang membuat rumah akan terkesan lebih luas Untuk pembelian early bird The Jewel of Nara Juga mendapatkan free PKL dan free high speed internet selama satu tahun Yang tentunya akan berguna banget di masa pandemi seperti ini Ini dia show unit The Jewel of Nara Tipe unit The Jewel of Nara ada 7x15, 8x15, dan juga 8x18 Untuk tipe 8-nya juga terdapat tipe hoop Dan kalian bisa memilih tipe yang standar atau tipe pengembangan untuk unitnya Saat ini saya berada di show unit tipe 7-nya Kalau tadi kita sudah melihat tipe 8-nya Sekarang kita akan mereview tipe 7-nya Penasaran kan seperti apa dalamnya? Yuk ikutin saya Rumah tipe lebar 7 ini sudah dilengkapi dengan karpot untuk satu mobil Sebelum lebih lanjut Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Intes Rumah Untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya Oke Untuk tipe 7-nya juga sama Pintunya sudah dilengkapi dengan smart door lock system Yang bisa diakses dengan fingerprint Pin Kartu Dan juga manual Yuk kita lihat dalamnya Wah ini living room-nya dari tipe 7 Kita lihat area living room-nya dibuat terintegrasi dengan area dapur Ini keren banget nih Meskipun tipe 7 Kesan luas dan lega dari ruangannya tetap bisa kita dapatkan Dengan penataan ruang yang minimalis dan sangat-sangat maksimal Seperti ini top table dari area dapur ini bisa juga dimanfaatkan sebagai meja makan loh Ini adalah kamar tidur di lantai satunya Kalian bisa manfaatkan kamar ini sebagai kamar tidur tamu, kamar tidur anak, atau juga dipakai sebagai ruang kerja atau ruang belajar dalam kondisi pandemi seperti ini Dan ciri khas dari semua rumah narah memiliki bukaan jendela yang lebar Sehingga pencahayaan bisa masuk dengan baik ke dalam ruangan ini Jendela ini juga bisa dibuka Sirkulasi udara berkutar dengan baik di ruangan ini Tentunya kalian akan bisa beristirahat di ruangan ini atau manfaatkan ruangan ini dengan sangat baik dan maksimal Di samping kamar tidur di lantai satu ini juga terdapat satu toilet Kita akan turun beberapa step untuk ke toilet ini Karena memang penempatannya ada di bawah tangga untuk pemanfaatan maksimal dari ruangan yang ada Di sini kita juga lihat di bawah tangga masih bisa dimanfaatkan sebagai storage room Sebelum kita naik ke atas, saya hampir lupa Nah untuk tipe 7 di area dapurnya juga tetap diberikan potable water seperti ini Sehingga air yang keluar dari keran ini bisa kita langsung minum tanpa perlu dimasak terlebih dahulu Setelah area dapur kita akan dapati akses menuju ke backyard Nah ini adalah backyardnya Untuk tipe 7 hanya terdapat satu tipe ukuran yaitu 7x15 Kalau di show unit ini memang tanahnya panjang ini adalah yang ukuran 18 meter Tetap di tipe 7 juga diberikan variasi untuk tipe pengembangan Area di sini kita bisa jadikan ruangan hobi Kita bisa manfaatkan sebagai library, tempat untuk gym atau kita yoga Dari tangga naik kita langsung dapati di lantai 2 nya adalah kamar tidur anak Di lantai 2 terdapat 2 ruangan, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Sekarang kita akan lihat seperti apa kamar tidur anaknya ya Wah ini kamar tidur anaknya Kesan leganya tetap kita bisa dapatkan loh Cahaya juga masuk dengan baik karena di sini tetap diberikan jendela lebar Dan ini pemanfaatan ruangnya bisa kita lihat sangat maksimal Dengan desain furniture yang sangat-sangat kreatif seperti ini Kita lihat ini anak-anak bisa belajar di sini, bermain Dan ini bisa beristirahat tempat tidurnya di atasnya Keren banget nih Bisa jadi inspirasi buat kalian semua yang membeli lebar 7 ini Nah ini adalah kamar tidur utamanya Untuk klasernara semua kamar tidur utamanya selalu dilengkapi dengan smart air ventilation seperti ini Sehingga tetap terjaga udara di dalam kamar tidur ini fresh dan sehat Karena alat ini memang mengatur sirkulasi udara dari luar masuk ke dalam ruangan ini Sehingga kadar oksigenya tetap dijaga lebih baik di dalam ruangan ini Nah ini untuk tipe 7 ini kita bisa lihat ruangan ini tetap terasa lega, terasa luas Penataan desainnya juga sangat-sangat modern minimalis Dan di kamar ini juga tetap terdapat bukaan jendela Jendela ini lebar-lebar banget nih Dan tetap terkoneksi satu pintu ini menuju ke kalkon Jadi pencahayaan ruangan tetap masuk baik Kita juga bisa berjemur di pagi hari Sehingga kondisi dalam pandemi seperti ini kita akan tetap sehat Di kamar tidur utama terdapat koridor yang dimanfaatkan sebagai walking closet Ayo kita lihat Nah ini dia area walking closetnya Pemanfaatan ruang di sini cukup efisien Ini ada lemari-lemari yang luas Bisa menampung banyak koleksi-koleksi pakaian kalian Mainan ataupun perhiasan Di sini juga bisa dibuat meja rias seperti ini Nah dari walking closet Langsung akan terhubung ke area toilet di lantai 2 Langsung terhubung dengan koridor di lantai 2 Selesai sudah kita mereview seperti apa tipe lebar 7-nya Lebar 7-nya menarik kan? So kalian akan pilih yang mana? Tipe 8 atau tipe 7-nya? Untuk tipe 7-nya juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur menarik Dari NARA Terdapat smart door lock system Potable water Smart air ventilation Solar panel Solar water heater Dan AC di setiap kamar tidurnya Buat kalian yang sedang mencari hunian Ingin tahu lebih detail mengenai The Jewel of NARA ini Segera hubungin Sinta di 0811-911-7276 Oke Oke Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.